Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Mangga One Piece chapter 1121 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini Dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori Dalam versi lengkap chapter 1121 ini akan memperlihatkan banyak hal menarik dan menghebohkan Di antaranya adalah kekalahan Saturn yang tenggelam di lautan Lalu pergerakan Devon menyamar menjadi Saturn setelah Saturn tewas Kemudian kemunculan saudara kembar Shanks dan kekuatannya yang mengerikan Tapi ada juga indikasi bahwa dia adalah pria dengan bekas luka bakar dan memegang rod poneglip terakhir Serta Luffy akan menjadi orang yang paling ditakuti setelah menghabisi satu orang Gorosei Cerita dimulai dengan menampilkan keadaan di pantai timur Di sana Gorosei Saturn yang telah berada di kapal bajak laut Jain Warrior mulai menebar teror Dia melancarkan serangan memakai kaki laba-labanya dengan tujuan utama untuk menghabisi boni Seperti yang kita tahu, kaki laba-laba Saturn dalam mode full monster dialiri oleh racun yang kuat Sehingga sangat berbahaya bila dia berhasil menusuk tubuh musuh Luffy yang tahu soal ini pun meminta yang lain untuk hati-hati terhadap serangan Saturn Para raksasa segera mengangkat perisai masing-masing sehingga dengan susah payah mereka menangkis serangan dari Gorosei itu Ketika ada satu serangan yang hampir mengenai boni, Luffy langsung turun tangan melindungi gadis itu Dengan memukul kaki Saturn untuk mehempaskan serangan tersebut Terlihat boni sudah berada dalam mode nikah dengan teknik distorted future Tapi karena kelelahan, dia masih sulit untuk bergerak Namun beberapa saat kemudian, boni sudah siap Luffy juga memotivasi dan mendorong boni untuk segera beraksi kembali Kini, Luffy mode nikah dan boni mode nikah siap untuk berkolaborasi dalam menghadapi musuh di depan mereka Melihat hal tersebut membuat Saturn menjadi murka Beralih ke tempat lain, tampak siaran dari Vegapang masih terus berjalan Vegapang berkata bahwa pasti akan datang hari dimana terungkapnya semua rahasia penting dari abad kekosongan Dia juga membahas soal senjata kuno yang dulu membuat benua-benua menjadi tenggelam Masih ada hingga sekarang ini Senjata-senjata dengan kekuatan yang luar biasa itu memang masih ada di luar sana Dan menunggu waktu untuk digunakan kembali Saat membahas soal ini, beberapa tempat dan karakter disorot Mulai dari Vivi, Shirahoshi, serta beberapa penduduk Skypia Sang ilmuwan itu juga berbicara tentang ada ras-ras tertentu Yang memiliki keunikan misterius dalam sejarah yang dipersekusi bahkan diburu sampai sekarang ini Ketika membicarakan hal tersebut, beberapa karakter di tempat-tempat berbeda diperlihatkan lagi Mulai dari Kuma, King, dan Pudi Mereka ini merupakan orang-orang yang berasal dari ras-ras tersebut Selain Bucanir, Lunaria, dan Matatiga Masih ada lagi ras misterius lain yang keberadaannya tidak diinginkan oleh pemerintah dunia Nanti, semua anggota yang tersisa dari semua ras ini harus berkumpul untuk melawan Bali Tentu Luffy sebagai Joy Boy yang baru akan menjadi pemersatu semua ras yang menjadi musuh pemerintah dunia itu Peran King pada masa depan nanti pun cukup menarik Sebab sebagai ras Lunaria, King menantikan kedatangan sang Joy Boy Sebelumnya, dia sempat salah mengira bahwa Kaido adalah Joy Boy yang baru Nantinya, King kemungkinan besar akan menjadi sekutu dari sang Joy Boy baru yang sebenarnya, yaitu Luffy Musuh yang menjadi rekan sudah biasa dalam cerita One Piece Jadi, King juga bisa menjadi rekan Luffy di masa depan nanti Kembali ke pantai timur, di atas kapal bajak lau Jain Warrior Saturn melancarkan serangan beruntun ke arah buni Namun, Luffy menendang semua serangan dari Saturn Sehingga tak ada satupun yang mengenai gadis itu Dalam aspek kemampuan bertarung, Luffy dalam mundo Gear 5 cukup jauh lebih hebat dibanding Saturn Satu-satunya alasan mengapa Luffy belum bisa mengalahkan Saturn Karena Saturn bisa regenerasi terus menerus Jika tidak ada regenerasi, dari chapter-chapter lalu sebenarnya Saturn sudah kalah dari Luffy Usai menendang semua serangan Saturn, Luffy dan boni pun siap untuk berkolaborasi Gadis itu menggunakan teknik tinju bernama Liberating Nikano Punch Yang berhasil mengenai bagian dagu Saturn Sedangkan Luffy memakai serangan kombo untuk menyerang banyak bagian di tubuh sang Gorosei itu Tubuh Saturn pun mengalami cedera parah Dia penuh lubang dan tanduknya juga patah Kemudian, dia terjatuh ke lautan tanpa bisa berbuat apa-apa Seperti yang Adwin bahas sebelumnya, jika Saturn memang pemakan buah iblis Maka sudah pasti dia akan mati tenggelam Karena pengguna buah iblis tidak bisa berenang dan lemah terhadap air laut Di sana juga posisinya tidak ada Gorosei lain selain Saturn Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan Saturn yang sedang tenggelam Namun, jika ternyata kekuatan Saturn bukan berasal dari buah iblis Maka dia akan bisa bertahan hidup Melihat ada lingkaran sihir saat kemunculannya Ada kemungkinan kekuatan Saturn berasal dari sihir asli, bukan buah iblis Semua Gorosei pun sama, mereka muncul dari lingkaran sihir Sehingga ada indikasi bahwa mereka semua adalah pengguna sihir Jika Saturn benar-benar mati, maka Katarina Devon bisa menjalankan rencananya Dia telah menyentuh tubuh Saturn dan bisa berubah wujud menjadi Sang Gorosei itu Jika Saturn masih hidup, aksi Devon itu akan percuma Karena penyamarannya pasti akan langsung ketahua Tapi jika Saturn benar-benar mati, maka penyamaran Devon akan semakin sempurna Dia bisa menyusup ke Marijois dan melakukan aksi yang tidak terduga Bajak laut Kurohige pasti mengincar sesuatu yang berharga di tempat pemerintah dunia itu Jadi alur cerita akan lebih menarik jika Saturn benar-benar mati Ketika Saturn diserang sampai terhempas ke lautan, para raksasa bersorak gembira Luffy pun tertawa sedangkan Bonnie menangis bahagia Ada juga panel kecil yang memperlihatkan kuma sedang tersenyum sedikit Sepertinya kuma memang masih belum mati total Dendam kuma kepada Saturn akhirnya bisa terbalaskan Setelah berita Luffy berhasil mengalahkan bahkan menghabisi salah satu Gorosei tersebar ke seluruh dunia Maka semua orang pun akan terkejut Bahkan banyak juga yang semakin takut dengan Yonko Luffy Ini memang pertama kalinya di era sekarang ada bajak laut yang mengalahkan seorang Gorosei Sementara itu, siaran Vegapang masih berlanjut dan dia meminta orang-orang untuk menjaga diri Vegapang berkata bahwa dia percaya pada kebijaksanaan yang dimiliki oleh umat manusia Dan dia juga percaya pada ilmu pengetahuan Saat berbicara soal ini, beberapa tempat diperlihatkan Mulai dari Water 7, Kerajaan Jerma, Wideria, Pulau Egghead yang semakin kacau Dan tepi pantai timur Dimana Emmet, sang robot kuno, sedang bertarung melawan Warkuri dan Jupiter Dua Gorosei itu tidak bisa menggaguh bajak lauta pejerami berkat robot tersebut Terlihat juga kapal Tosansani di udara yang sedang menuju ke area lauta Sekarang ini, tampak sudah tidak ada lagi yang menghalangi bajak lauta pejerami Gorosei Mars telah dihempaskan Saturn telah tenggelam, Warkuri dan Jupiter dihalangi oleh Emmet Dan Nusjuro belum selesai beregenerasi Arc Egghead akan segera berakhir, mungkin dalam satu atau dua chapter lagi Setelah itu, dalam chapter transisi antara Egghead ke Elbaf Kita pasti akan diperlihatkan banyak hal menarik yang akan terjadi di berbagai tempat Bila kita ingat kembali, dalam transisi dari Wanoko Egghead Ada berbagai hal luar biasa yang ditampilkan Seperti kilas balik serangan Kurohige ke Amazon Lily Bunti baru bajak lauta pejerami Kebenaran dibalik Rose Guild Keadaan Kerajaan Kamabaka Dan kehancuran Kerajaan Lulusia Maka, dalam transisi Egghead ke Elbaf nanti Akan ada berbagai hal menarik juga Yang diperlihatkan dalam cerita Kembali ke alur chapter kali ini Vegapunk melanjutkan bicaranya dengan bilang bahwa Era baru telah datang Seiring dengan berlalunya para legenda Dia pun menduga bahwa Dengan sengaja, Roger telah memulai semua ini Karena Roger membangkitkan semangat banyak orang Untuk mencari One Piece Mengapa Vegapunk membahas soal ini dalam siarannya? Karena menurut Vegapunk Siapapun nanti yang akan mendapatkan One Piece Dialah yang akan menentukan nasib dunia Memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa Si penemu One Piece pada masa depan nanti Sesuai harapan Joy Boy Namun siapapun orang itu Nasib dunia bergantung pada orang tersebut Bila jatuh ke tangan orang yang salah Maka sudah pasti hal buruk akan terjadi Jika jatuh ke tangan orang yang tepat sesuai dengan harapan Joy Boy Maka nasib dunia akan menjadi lebih baik Pada bagian akhir chapter Ada panel epic yang menampilkan reaksi dari beberapa karakter penting Yang terdiri dari empat Yonko yaitu Shang, Luffy, Kurohege, dan Buggy Lalu di bawahnya ada berbagai karakter penting lain dari berbagai kubu Mulai dari Akainu, Dragon, Imsama, Kobe, Kuzan, Garling Vigarland, Sabo, dan sosok misterius yang muncul berupa silhouette saja Semua karakter ini akan memainkan peran penting dalam saga terakhir Mereka ada yang saling bertempur Ada pula yang akan saling bekerja sama Karakter-karakter inilah yang akan sering kita saksikan aksinya dalam cerita ke depan nanti Admin juga tertarik untuk membahas karakter misterius yang muncul berupa silhouette saja Dia memiliki vibes yang sama seperti Shang Yang menjadi indikasi bahwa dia berasal dari keluarga Vigarland Mungkin dia adalah saudara Shang Karena bisa jadi Shang bukan anak tunggal Atau bisa jadi malah Oda ingin mengecoh kita semua Karakter misterius itu bukanlah keluarga Vigarland Melainkan dia adalah pria dengan bekas luka bakar yang memegang rod ponegly terakhir Sebab sudah semakin dekat waktunya bagi pria itu Untuk diperkenalkan dalam cerita Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1121 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Tora Okun, Shambles